Hai 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 selamat malam selamat hari Selasa lagi kita ketemu lagi dan hari Selasa kita adalah waktunya ngobrolin web-web ya ngobrolin web dan teman-temannya ya dan masih bersama kita bertiga belum ada perubahan dari formasi di bagian penjaga gawang ada Ivan karena paling bawah posisinya kemudian ini apa ya gelandang kanan ya dan saya Rida gelandangan playmaker lah playmaker Oke jadi untuk apa untuk episode ke-14 ya ke-13 ya salah ya yang sebetulnya ke-14 ya sebetulnya ke-14 betul nol karena kita mulai dari nol javascript banget pemrograman banget dan episode kali ini agak berbeda karena kita rekamnya kita rekam karena kita nggak live Iya jadi kita rekam karena satu lain-lain jadi mohon maaf buat teman-teman yang komen kita belum bisa highlight dan belum bisa jawab tapi jangan khawatir karena nanti komen kita baca satu persatu ya dan bakal kita jawab di episode-episode mendatang dan buat teman-teman yang punya topik yang mau dibahas atau ada pertanyaan bisa langsung tulis di feed.ly slash ngobrolin web ya dan malam hari ini kita akan bahas tentang semua topik yang image ya topik yang cukup menarik karena kok image-nya Mas Liza agak ke-stretch ya Oh iya ya nah ini CSS-nya harusnya aspek rasio ini ini walaupun bukan image video tapi tetap butuh aspek rasio ya video itu sebenarnya image image yang banyak oh masih masih sih ya udah nggak apa-apa loh loh hilang enggak di remove dulu sengaja nggak juga bisa juga gimana ini kok ganteng ini ya nggak enak lo liatnya jadi malam ini kita akan ngomongin tentang image dan beberapa trik untuk optimasi ya karena image ini kalau kita cuek akan besar sekali ya misalkan teman-teman bikin image galeri dari misalkan dari dari handphone atau dari kamera digital terus di apa ditransfer ke harddisk dan kemudian di upload itu kan gedenya segede-gede gabankan ada yang 5 mega 11 giga eh 11 mega ya 11 mega ya setinggi Ultraman lah gimana tau setinggi Ultraman satu segeng kan udah nggak zaman ya gabankan ya sepabrik iya pokoknya ukurannya terlalu besar gitu kan kita sebagai pembuat apa atau develop aplikasi web kita kita bukan hanya memikirkan untuk kita sendiri mungkin kita punya internet yang tidak terbatas ada koneksi wifi dan lain-lain gitu kan kalau usernya kan belum tentu ada yang pakai paket data langsung habis terus apa koneksinya slow atau putus-putus atau gimana kalau dia menampilkan apa melihat aplikasinya dari handphone yang ukurannya 3 megapiksel kali 3 megapiksel percuma kan soalnya layarnya cuman berapa gitu jadi harus apa ya lebih lebih diperhatikan lah ya salah satu tricknya ya oke ada yang mau mulai siapa duluan handphone itu dulu deh yang yang Mas Riza punya topik tuh yang ukuran responsi format itu kayaknya yang dasar-dasar yang dulu tadi kan oke kalau ukuran standar ya jadi maksudnya disini kalau dibahas tentang ukuran ya yang tadi yang barusan diomongin kalau misalkan target pengguna kita adalah pengguna handphone ya pastikan image nya jangan terlalu besar jangan melebihi dari resolusi dari handphone target pengguna kita misalkan berapa sekarang ya resolusi handphone ada yang tahu gak 414 375 sampai 414 lah 400an lah oke 400an kalau 400an 320 wah itu udah 2 tahun lalu Motorola G4 masih 320 atau 360 gitu sekarang Mas Xiaomi paling kecil juga 375 kalau iPhone jangan salah loh masih ada yang terbaru sekarang yang flip itu lebih kecil lagi loh oh ya bisa oke 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 yang fold fold apa flip fold 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 kalau dia yang kecilnya itu lebih kecil lagi 280 kalau gak salah waduh ini kita belum mikirin ya belum mikirin handphone yang flip atau yang fold udah ada yang punya belum 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 punya tapi emulatornya sudah ada oh emulatornya sudah ada oh emulatornya sudah ada simulatnya sudah ada kalau di dev tool kan sudah ada simulat untuk flip oke 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 menarik nah itu pentingnya bikin image yang responsif ya kan jadi kita gak harus mikirin apa HP terbaru ukurannya berapa kita gak perlu mikir lagi tuh misalnya apa 414 apa 320 apa 315 atau mungkin ada kan sekarang ada tablet ada juga tablet kan antara phone sama tablet nah kita gak usah mikirin detail eksek apa ukuran device nya seberapa tapi kita bisa pakai atribut source set ya kan ya nah itu untuk memilih image yang ukurannya range ukurannya sesuai ya ini yang mau dibahas tadi adalah tag image yang memang udah cukup lama ya dari awal HTML mungkin sudah ada gitu kan biasanya kan kita pakai kelas pakai ALT untuk apa accessibility dan SRC kan yang bawah sini kan itu normal kan yang umum sekali itu yang standar yang standar dan ternyata image ini sudah dilengkapi dipersenjatai dengan properti-properti baru seperti SRC set sizes terus nanti ada face priority ada loading lazy dan lain-lain kan ada banyak sekali gitu kan nah yang mau dibahas yang berhubungan dengan ukuran selain kita harus memperhatikan target device kita juga responsif tadi kita bisa pakai kondisi ya seolah kondisi kita menyediakan 2 atau 3 versi dari image misalkan disini saya contohkan saya menggunakan 400 x 400 sama 800 x 800 dan ketika ukuran layar yang pada saat webnya dibuka maksimum 570 atau lebih kecil maka dia akan menampilkan 800 ini kebalik ya ini saya sengaja dibalik karena kalau yang versi mobile saya justru 1 baris kebawah kalau yang desktop jadi 3 baris eh 3 3 kolom sorry 3 kolom ke kanan gitu jadi ukurannya jadi 400 seperti itu jadi ada kondisi disini kita bisa bisa lebih dari satu ya ini saya hanya menentukan satu aja yang 800 selebihnya fallbacknya ke 400 jadi itu value nya koma separated ya jadi mau ada berapapun yang penting kita pisahkan dengan koma ya begitu pertama kali ketemu kondisi yang tepat misalnya max width 570 ternyata device nya 400 begitu ketemu ya udah dia berhenti kalau nggak ketemu terakhir fallbacknya yang 400 pixel dan serunya ini bisa pakai apapun valid CSS jadi kan misalnya gini nih yang sering kalau di HP atau device yang layarnya kecil kan penuh full screen nah terus kalau misalnya di layar yang lebih besar mungkin 3 kolom 3 kolom itu lebarnya kan kita nggak tahu ya punya 3 apa ya seberapapun layarnya dibagi 3 nah kita bisa pakai misalnya 33 VW atau 33% atau bahkan kalau nggak salah sih pakai calc pun bisa calculate misalnya 33 VW kurang padding nya 2 RAM jadi apapun yang valid CSS itu bisa dipakai di sizes ya sizes ya dan kalau teman-teman merasa sulit gitu ya ini kayak string semua ini string semua kita bisa pakai picture kalau picture dibedakan tag nya jadi satu source sendiri satu kondisi satu kondisi dan satu source ya satu kondisi satu satu elemen ya ada di tag sendiri ya satu tag terpisah jadi mungkin lebih lebih familiar seperti ini ya bisa gunakan picture tapi pakai image juga nggak ada masalah dua-duanya hasilnya sama gitu cuma kalau picture mungkin kita lebih leluasa ya karena apakah media query nya juga bisa lebih macam-macam terus format nya juga bisa macam-macam misalnya kita punya format yang lebih modern nanti mungkin bakal dibahas lebih lanjut ya cuma kita bisa mix format yang baru paling terakhir fallback nya kalau semua yang semua elemen baru ini nggak didukung fallback nya ke image elemen image ini jadi tetap ini bagus banget resilient istilahnya kalau dibuka di browser yang nggak mendukung sama sekali nggak bakal breaking nggak bakal rusak tetap ngerender image seperti biasa jadi kita nggak bisa rugi nih baratnya nggak bisa rugi karena tetap pasti dirender dengan baik dengan elemen image tapi bisa untung untung yang dimaksud kalau browser baru yang mendukung semua feature itu format baru apa conditional seperti ini itu bisa kita bisa memanfaatkan feature baru itu oke oke itu ada itu ada satu lagi loh yang yang kita sayang sering terlupakan kalau misalnya dengan tes image response itu apa tuh dpr device ratio device dpr apa dps device pixel ratio ah ya itu device pixel ratio dpr dpr jadi itu apa tuh jadi untuk handphone biasanya handphone yang middle tier atau low tier itu dpr nya device pixel operation nya itu 1 pixel 1.0 jadi per 1 pixel equal sama 1 pixel dari image sedangkan kalau dia bilang 2 makin baru makin baru makin contohnya kalau kayak retina display pertama dipopulerin retina ya retina itu istilahnya Apple kan kali 2 kali 2 kali 2 jadi misalnya image yang image yang di untuk ukuran mobile mobile mungkin tinggi 4 400 lah anggap aja 400 tapi image yang di load tuh 800 tapi sebetulnya dia dia perlu 800 jadi kali 2 aja ya di di compress ukurannya jadi kelihatannya sharp ya kan sebetulnya sharp dan sekarang handphone-handphone yang high end itu rata-rata sudah 3 titik udah bukan 2 lagi bahkan sekarang android android yang mid tier pun sekarang udah 1.75 atau 2 sih kayak udah gak ada yang 1 device yang baru ya kalau kita kembali ke image source tadi jangan kaget saya define nya 400 pixel tapi kenapa yang di load itu yang 800 pixel ya bisa pakai devtools ya buat ngecek betul itu yang di load karena yang di load itu device pixel pressure oke dan keuntungan kita pakai source set atau pokoknya pakai teknologi bawaan web API ini keuntungannya adalah kita gak usah ngitung itu semua manual pusing kan kalau kita harus ngitung misalnya mobile tapi rasionya pixelnya 2 atau 3 kita harus ngaliin sendiri kita gak perlu ngitung itu manual tapi kita menyediakan variasi beberapa file image sesuai ukuran jadi yang ngitung yang kalkulasi browsernya kan hmm ada gak sih tools yang memudahkan kita misalkan kita punya original image itu 3 megapixel terus kita mau bikin versi 800 400 versi 64 dan lain-lain itu ada toolsnya gak sih sharp yang paling bukan sharp ya dia bisa bahkan dia bisa generate berbagai format ya kan hmm tapi itu apa sih sharp oh tapi ini library ya iya library image processing jadi kalau kita pakai apa ya semacam kalau di meta framework next itu ada next image ya ada Gatsby juga Gatsby paling pertama banget misalnya yang bawaan dari meta framework Gatsby image dan Astro pun sekarang ada pokoknya dan sebagainya itu under the hood dia pakai sharp untuk generate beberapa ukuran yang jadi kalau untungnya maksudnya kemudahan yang kita dapat dari pakai next image dan sebagainya dia punya preset kan kita males kan mikir ukurannya berapa aja 256 512 1024 nah dia udah ada template walaupun bisa kita operate tapi kalau kita butuh customization yang lebih lanjut lagi ya kita langsung pakai sharpnya aja juga bisa ini handle nya di di aplikasinya sendiri ya iya di aplikasinya sendiri ya iya cuma harus di note harus jalan di server kan dia memproses image ya dia nge-generate image kalau jadi berat dong ya kalau misalnya kebanyakan 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 image nya ya gitu ya iya kalau kita bikin variasinya banyak ya makin apa jalannya makin lama kalau kita pakai serverless atau semacamnya ya makin ngabis-ngabisin jatah build minute kita kecuali kita jalanin di lokal terus yaudah kita copy aja kita bikin apa kayak semacam build chain aja di copy generated image nya ya udah di upload sebagai image static kalau mau mirip ya kan kalau cara yang agak sedikit manual pakai apa comment line gitu ya ada image magic yang bisa di image magic oh iya caranya kayak gini aja udah cuman ya agak manual ya kita harus convert manual kita bikin base ya base script aja ya bikin base script seperti ini versi 400 versi 800 versi berapa abis itu nanti itu tinggal di upload ke folder image gitu kalau yang sederhananya seperti itu nah itu solusi juga tuh enak cuma harus dari maksudnya kalau kita develop di lokal ya udah paling simple itu sih paling enak ya paling nanti bisa apa bisa ditambahkan npm script nya untuk menjalankan ketika ada image baru misalkan gitu kan gitu lah kira-kira oke atau alternatif solusi lain kita bisa pakai layanan kayak yang terkenal itu cloudinary cloudinary apa imgix gimana tuh bacanya imagex 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 ya jadi banyak mulai banyak produk yang kayak gini nih jadi bukan hanya CDN kalau CDN image kan kita ngebayanginya cuma bucket buat nge-serve image file tapi ini punya kapabilitas yang lebih dia bisa jadi kita masukin satu image dia generate variasi image berbagai ukuran berbagai format terus berbagai kalau ini lebih canggih sih kayak cropping cropping setting sama cropping center nya misalnya kita upload foto yang besar dia bisa otomatis nge-crop dengan center apa pilih muka orang atau algoritma lainnya nah dia bisa generate berbagai ukuran jadi kita tinggal panggil aja udah kita tinggal masukin ke image source set nya dia punya SDK juga jadi javascript dan lain-lain dan bahasa lain jadi kita tinggal masukin aja tuh ke kayak tadi image atau picture source set nya ya 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 dan kita bisa manggil itu mau tentukan ukurannya bahkan bisa dari URL kan misalkan image A slash 30x30 gitu terus tiba-tiba dia generate sendiri yang 30x30 walaupun sebelumnya belum pernah kita gunakan itu gitu ya dan kita bisa ngamanin juga kan kan takut tuh apa didose oleh orang lain jatah akun kita jebol kan nah kita bisa ada banyak security setting nya jadi misalnya cuma bisa di request dari referrer atau origin domain tertentu domain kita itu penting tuh apa istilahnya tuh bahasanya tuh dulu ya course bukan bukan apa tuh kita pakai image dari tempat lain terus kita pakai oh hot hot hotlink hotlink ya image biasanya dulu pas forum-forum online masih ngetrend ya paling sering hotlink image hotlink iya biasanya dikerjain dimunculin apa dimunculin gambar yang aneh-aneh atau paling gambar bahwa dilarang hotlink iya dilarang hotlink dan ada ada free nya juga ya yang bisa dicoba untuk ini ya kreditnya tuh 25 monthly creditnya apa 25 ribu ya dia punya hitungan sendiri sih pokoknya cukup cukup banget sih kalau buat misalnya buat coba-coba ya atau pokoknya apapun yang gak banyak pengunjungnya gak banyak pengunjungnya dan gak banyak versi dari aplikasinya kalau banyak ya bayar mungkin cuma 2-3 versi gitu kan iyalah oke oke wah menarik ada satu tools lagi yang apa yang berhubungan dengan ukuran dan juga oh iya kita belum bahas tentang ini ya tentang format baru ya kita bahas tentang format dulu ya baru kita bahas ini ya ya formatnya adalah kalau dulu kan ada ada ini ya ada beberapa yang lain juga kan kayak SVG kan intinya adalah JPG ini cocok untuk fotografi dia kompresinya support lembar jadul yes mana tuh kalau PNG itu biasanya dia untuk logo ilustrasi dan lain-lain kan nah kalau yang karena ini munculnya kan di tahun 90-an ya jpg dan PNG itu tahun 90-an kan itu dioptimasi untuk browser zaman itu 90-an dan sekarang browser udah berevolusi dan sudah cukup cukup modern dan sudah cukup powerful sehingga format-format yang baru bermunculan ada WP ada HEIC ada AFIF gitu ya tapi yang paling sering kita dengar adalah WP dan AFIF ya kalau HEIC itu baru sering digunakan di ekosistemnya Apple iPhoto salah satunya yang menggunakan iya yang paling susah yang paling susah karena belum diadaptasi sama apa yang lain ya nah sebenarnya kita bisa menggunakan WP atau AFIF untuk image apapun untuk fotografika untuk ilustrasi atau logo dan lain-lain tapi base praktisnya adalah WP ini lebih optimize kompresinya lossless sehingga dia bisa menggantikan dalam tangga kutip JPG lebih cocok gitu jadi kalau misalkan ada eh sorry PNG kalau ada file PNG bisa dikonversi ke WP tapi kalau untuk apa fotografi itu lebih cocok AFIF karena kompresi lossinya paling bagus bisa 10x lebih kecil dari JPG katanya wow cuma AFIF kayaknya supportnya masih belum semua masih lebih masih lebih kurang masih kurang daripada WP WP lebih udah menggunakan apa sih beda lossy sama lossless oke kalau lossy itu analoginya kayak zip unzip gitu ya jadi kalau lossless itu kita bisa mengembalikan kita udah kompres kita bisa balikan ke bentuk yang hampir bentuk semula jadi udah bisa di kompres jadi image-nya di lag gitu ya image-nya kurang bagus terus bisa dibalikin lagi karena informasi-informasi masih tetap dipertahankan makanya ukurannya agak lebih besar kalau PNG kalau lossy udah hilang jadi kalau misalkan kita kompres ke versi yang lebih kecil atau yang resolusi bukan resolusi ya quality yang lebih lebih rendah maka begitu kita gak bisa balikin lagi jadi udah zip gak bisa di unzip gitu kurang lebih seperti itu sederhananya berarti kayak jpeg itu lossless jpeg itu lossy 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 makanya kalau kita kompres dengan spesifikasi yang sama antara jpeg sama PNG itu lebih kecil jpeg karena dia lossy dia menghilangkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk mengembalikan image itu ke bentuk semula oke oke jadi best practice-nya adalah kalau Afif ini bisa digunakan untuk fotografi kalau WP ini untuk elemen desain seperti logo dan lain-lainnya logo gitu dan tools yang sangat membantu adalah Scouse apps nah ini keren sekali Scouse jadi ini ada image sebesar 796 saya coba kompres dengan Afif belum di resize ukurannya masih sama persis 100% sama gitu ya kualitasnya di 50% kita sudah hemat 64% jadi dari hampir 800 KB menjadi hampir 300 KB dan kalau kita ini bisa kita bandingkan ya ini kayaknya ada rambut-rambutnya mungkin agak sedikit hilang gitu tapi masih oke lah ya gitu kan tapi kalau mata telanjang nggak bakal sadar juga kan ya nggak kelihatan ya maksudnya itu tersesat kita buat nentuin kalau emang cuma ilustrasi kan nggak terlalu penting kan tergantung matanya tergantung matanya dan tergantung retina display atau bukan tergantung retina mata user juga tergantung tujuan website-nya kan buat apa kalau emang buat display artwork mungkin emang harus sharp banget dan detailnya harus rich banget tapi kalau cuma buat ilustrasi pendukung kan nggak perlu tuh nggak perlu terlalu tajam juga kan dan yang menariknya dari Squash app ini selain dia ada library-nya yang bisa dilihat di GitHub atau di NPM dia menyediakan ini konversi jadi kalau kita copy gitu clipboard di sini itu kita bisa menjalankan NPM apa NPM comment yang bisa kita masuk ke CD ke image terus kita kasih aja bintang.jpg dia akan konversi semua file jpg kita menjadi afif otomatis keren banget enak ya mantap ini yang bikin mas Jack Archibald kan ya iya iya mas Jack dari Google dan temen-temennya dan temen-temennya si Surma juga bikin backendnya dia pakai wasam kan gitu jadi seru sekali dan kalau di GitHub nya juga ada kalau temen-temen cari Squash slash CLI di GitHub itu ada kalau mau programmable SDK nya kalau mau langsung dari seperti yang ini seperti yang Sharp ini jadi kita bisa coding di situ untuk menggunakan si Squash nya juga jadi bisa otomatis ya iya bisa otomatis jadi kita bisa bikin mungkin kita bisa bikin next image versi kita gitu bisa bikin sendiri ya oke kalau dari saya itu kalau biasanya temen-temen itu gimana kalau membangun aplikasi pakenya apa sih untuk untuk ini untuk strateginya biasanya pakai pakai bikin sendiri image-image nya atau maksudnya kompres sendiri udah misalnya kita dari sisi user uploadnya satu image terus kita kita bikin sendiri kita kompres sendiri kita kita resize sendiri baru di serve atau sukanya pakai langsung kayak Cloudinary atau jadi dari sisi aplikasi nya hanya mikirin mikirin aplikasi aja gak usah mikirin kayak kompresi image resize image itu gimana biasanya tergantung budget tergantung budget tergantung budget kebutuhan iya kalau budgetnya gede sih kalau di neri langsung gak mau mikir lagi bisa bisa jadi nah itu kalau di kerjaan sehari-hari karena apa ya karena penggunaannya cukup heavy juga emang udah ada kayak tool chain nya dan itu udah di handle di backend sih apa upload ke bucket bucket kan pakai AWS juga maksudnya udah pakai satu set layanan ya otomatis ya pasti user nge-upload satu image kan nah di resize jadi tiga atau empat image langsung di upload ke CDN nya ke bucket nya ya udah karena kalau pakai Cloudinary mah lumayan lumayan ada yang free ada yang free kan ya ada yang free tapi kan ya terbatas terbatas kalau abis gimana iya kalau abis di tengah-tengah kan mau gak mau bayar dan itu kan bisa unexpected ya agak sulit kalau buat produk yang sudah dipakai banyak orang cuma ya kadang kalau kalau side project atau project lain yang lebih kecil pernah ada pengalaman pakai Cloudinary juga sih dan misalnya kebetulan udah pakai framework yang mendukung misalnya pernah pakai next image tuh ya itu enak bisa langsung disambungin ke setting nya ke konfigurasinya next image konfigurasinya oh bisa bisa nyambung ya jadi sebenarnya gak perlu mikirin gak perlu mikirin liste-liste sendiri lagi ya iya cuman kalau kalau dari sisi kalau dari sisi kitanya yang menggunakan si next image kalau kita udah ngerti cara pakenya sebenarnya gak masalah kan kita harusnya harus tahu kan di belakang layak tuh si next image itu ngapain sih apa yang terjadi betul apa yang terjadi dan belum tentu juga aplikasi kita sekompleks harus menggunakan next image gitu jadi kalau masih bisa dikerjakan sendiri ya kerjain sendiri aja misalkan hanya butuh 2-3 versi dari image ya pakai shell script juga bisa kok gitu jangan manja lah gitu ya jadi developer ya kalau dikerjakan sih malah dulu karena dulu karena ada tuntutan apa ya dulu pernah gak boleh belum boleh pakai framework UI dulu jadi ya handroll sendiri semua sih dan dengan teknologi yang sekarang sih cukup simple ya tinggal pasang intersection observer tunggu apa image-nya sebelumnya source-nya di load dengan data 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 atribut data source kalau masuk viewport ya tinggal diganti aja apa source dan source set atributnya value-nya terus karena itu tadi udah udah pakai CDN sendiri jadi apa strukturnya kan udah tahu ya udah predictable itu ya tinggal replace string tinggal generate aja udah ada satu function-nya buat generate apa bentuk URL image ya betul jadi entah kita handroll sendiri atau pakai library yang udah ada sebetulnya ya itu gak terlalu masalah asal kita tahu prinsip dasarnya kan prinsip dasarnya itu penting ya oke kita bahas apa lagi berikutnya performance kali ya seru nih performance udah ngarah ke situ nih preload ya tadi yang dilakukan Eka yang diceritakan Eka itu adalah cara manual preload ya pakai data sekarang tapi udah ada tribut yang bawaan ya udah ada tribut lazy kan lazy ya tapi untuk image above the fold kita jangan sampai bikin dia lazy malah gak boleh lazy gak boleh lazy eager eh sorry loading eager 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 dan fetch priority high fetch priority high loading eager terus terakhir bisa ditambahin preloading preload link preload sebelum sebelum kita masuk ke kata kuncinya kalau kita image responsif itu ya kan responsif image kan ada banyak tadi source setnya anggap aja teman-teman punya empat images yang digenerate pakai responsive ya source setnya ada empat tentu kita kalau nge-preload empat-empatnya ya sama aja bohong akhirnya ngapain browser nge-download empat-empat image kan nge-preload semuanya yang dipakai cuma satu betul jadi kalau sebelum artikel ini muncul dan itu menjadi sebuah API ya jangan nge-preload image kalau responsif ya kan bahaya gitu akhirnya muncul satu image tag namanya untuk preload image kita bisa pakai image source set untuk preload image ini ini kan kita ada source set tapi kalau kita kita nge-preload tetapi kan kita mau preload yang mana kan kita nggak tahu device yang user kita belum tahu dan browser browser yang mikir kan yang hitung yang menentukan dia mau ambil yang mana iya kita scroll lagi ke bawah jadi scroll 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 nah image source set dan image size ini kuncinya jadi kita link preload ya kan image utamanya apa sama seperti image tagnya kita source set image tagnya kan ada source dan source set yang kita preload juga sama itu hrefnya apa terus kita kasih image source set dan image size oke bedanya adalah dia nggak pakai image tapi pakai link real preload ya oke ini kan ini dua tag yang berbeda ya kalian tetap harus pakai kita kan harus tetap pakai image source set nya itu di feature image biasanya iya feature image tetapi yang di preload di header tapi si link tag itu bikin dia bisa merombos antrian ya bisa manggil iya jadi dia nge-load nge-preload dulu image source dia siap-siap manggil ke server ya yang sesuai dengan siap-siap manggil image filenya ukuran sesuai dengan viewport viewport oke kita nggak coba bilang ukuran viewport masing-masing user jadikan kita nggak tahu user kita pakai device apa ya jadi terciptalah kondisi yang best kondisinya itu preload tetapi sesuai ukuran mantap ini ya image source set dan image size oke ini di apa dikombinasikan dengan face priority high juga bisa ya bisa sebenarnya sama aja jadinya kalau preload kan sudah highest udah paling tinggi ya oh iya diatasnya face priority high berarti iya preload itu paling preload itu paling atas ya bahkan begitu ketemu langsung download gitu jadi enak ya reasonable defaultnya reasonable defaultnya memudahkan ya berarti jadi sebenarnya kalau sebenarnya face priority kan masih berantem ya belum pada masih berantem betul betul oh masih belum kompat kalau ada face priority high ada dua atau ada lima gitu kan dia berantem tuh ya bukan browser itu masih berantem antara browser engine mungkin belum belum fix itu masih baru di chrome oh belum kompat belum sedangkan image source set dan image size ini sudah lebih sudah lebih stable ya sudah sudah nanti lihat aja di can i use itu sudah semua browser sudah mendukung sudah mendukung terus ini kunci ya oke 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 menarik menarik jadi opsinya dua kan ya kalau above default kita harus ambil secepat mungkin panggil secepat mungkin kalau below default harus panggil semalas mungkin lazy load semalas mungkin oke jangan malas semalas kalau mau bilang kalau semalasan panggil image nya ya oke lanjut intran gunanya ngobrolin web ya terus kalau priority hinge ini apa priority hinge priority hinge priority hinge itu ya face priority face priority itu untuk jadi saat page load nge-parsing html si dokumen si browser itu nge-parsing html jadi kalau kita dia ketemu face in priority hinge itu ya ngasih tahu oh ini dibutuhkan lebih awal maka untuk untuk di waterfall untuk nge-download resource-resource itu ya lebih tinggi tertinggi itu adalah preload preload dan pre-face jadi DNS kayak DNS pre-face reload itu tertinggi ya sedangkan kalau kita di tagging-tagging tertentu misalnya mungkin teman-teman gak cuma image ya video kali ya ya video jadi kita mau video itu pengen kayak muncul secepatnya bagi user bisa aja kasih kalian kasih face priority kan kalau memang putus cepat itu ya tapi dia gak bisa override gak bisa nandingin si preload dan prefetch tadi ya 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 dimana di salah satu casenya adalah kalau misalkan kita punya hero image seperti ini ya hero image seperti ini kalau kita face priority nya auto atau tidak menggunakan face priority dia di justru di download sudah terlambat udah duluan image-image yang lain yang dibawah-bawah sini yang sebenarnya tidak bukan menjadi highlight di page ini kan bukan yang juga bisa menyebabkan LCP juga iya menyebabkan LCP jadi apa LCP dan CLS 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 kalau shift geser ke bawah bisa juga kan kemungkinan dia largest apa largest meaningful apa largest content itu loh iya bisa jadi itu jadi elemen paling dominan atau konten paling dominan di viewport atas kan nah kita tambahkan face priority nya jadi high selain high ada low yang paling rendah dan auto itu terserah sama browser jadi kalau yang ini nih auto nih suka-suka browser aja sesempatnya sesempatnya nah ketika kita ganti akhirnya dia menjadi yang lain ditunda dulu si hero image ini dulu yang di download dan di render gitu lah kira-kira benar gak lho nah cuma ini bisa munculin masalah gak sih nimulin masalah dengan apa dengan kemampuan buat nge-customize prioritas kan ini sebetulnya istilah yang sering muncul juga secara umum di luar development pun kalau semua hal penting if everything is important jadi ngedeng penting deh karena semua ada yang penting kan nah ini kan ngaruh juga nih kalau misalnya kalau kasus ekstrimnya semua di prefetch atau preload servernya justru apa sibuk manggilin file-file itu gak sempet apa berkurang waktu ke delay waktu buat memproses yang lain atau kalau fetch priority nya high banyak yang high malah jadi apa malah jadi clogging juga menuh-menuhin antrian nah ini mungkin bisa jadi masalah kalau komponen ya kalau komponen base apa UI kita banyak pakai komponen kecil-kecil misalnya skenario yang kebayang ini hypothetical sih belum pernah ngalamin sendiri tapi kan mungkin misalnya tadi banner yang di atas itu hero komponen di komponennya pakai fetch priority high karena tadinya di atas tapi terus ada request dari product owner atau yang lain bahwa di atasnya lagi ada banner lain mungkin karena ada program atau promo lain kan itu ke push ke bawah nah yang di atas itu juga fetch priority nya high karena dia di atas cuma mungkin yang ngerjain misalnya anggaplah itu developer lain yang lupa ngilangin prioritas dari komponen yang paling bawah atau pada pakai itu masalah yang pada pakai micro front end pada pakai micro front end terus mikirin mikirin komponennya dia sendiri bisa jadi iya iya make sense sih maksudnya kayak hero image gitu kan misalkan udah fetch priority high masa sih begitu tambahin banner di atas terus kita bikin itu jadi low atau dihilangkan kayaknya jarang kayaknya nggak bakal kita lakukan gitu kecuali kalau ada yang notice kan tolong ini priority fast priority nya dijadikan auto lagi atau dijadikan low gitu berarti itu harus jadi pertimbangan juga karena kan dia sebetulnya secara fungsi dan prioritas kan dia ke push malah mungkin kedorong nggak terlalu above the fold misalnya yang jadi penting yang banner baru berarti kita sebagai developer juga harus ingat bahwa ada ada hal seperti itu ya iya itu harus didokumentasikan juga maksudnya dijelaskan di spesifikasi pada saat kita mau ngerjainnya gitu tolong yang ini prioritasnya paling tinggi kalau ada yang dipindah ke atas yang sebelumnya di atas harus diturunin prioritasnya iya ya benar juga ya semakin komples jadinya ya makin canggih makin banyak yang harus diurus betul makin banyak yang harus diurus oke oke semakin seru perbincangan kita terus gimana masalah performance lainnya ini CLS nah menghandle CLS gimana tuh gampang-gampang susah kalau 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 image nya sudah kan kita udah tahu ya ukuran image feature image itu berapa apalagi dengan kondisi yang kita sudah tadi automatic resize atau pakai CDN sudah kita udah tahu nih ya ukuran image feature image itu sudah tahu berapa hmm jadi gini kita mungkin kita nanti akan bahas lagi CLS di di satu babak sendiri karena itu bisa panjang ceritanya hmm pertama untuk mengetahui CLS itu tidak hanya terjadi untuk di page load saja itu pernyataan saya yang pertama CLS itu terjadi selama halaman itu hidup rendering jadi kalau tidak selama kita scroll CLS itu akan terjadi dan itu akan di counted nanti akan ada window session dan perhitungan itu ada itu tapi seru nih jadi kita bicarakan feature image yang above the fold dulu supaya jangan terjadi CLS ya pastinya tambahkan image attribute width dan height pastikan dan di CSS pastikan dikasih minimum height ya kita kita asumsinya kan mobile ya tambahkan minimum height dan widthnya 100% lah misalnya jadi pastikan terus pertanyaannya kalau kita yang di below the fold kan ada image loading lazy ya itu gimana itu bisa terjadi jadi CLS gak jawabannya yes and no oke CLS itu hanya terjadi iya CLS itu hanya terjadi jika image nya apa jika layout shift terjadi di dalam viewport ya di dalam viewport jadi kalau user yang ngescroll terlalu cepat CLS terjadi tapi kalau loading lazy itu dia dia mengambil dua viewport kebawah sudah di load dulu jadi kalau kita masih disini loading lazy attribute yang bawaan maksudnya ya bawaan itu bawaan itu jadi anggapannya beginilah ya gimana ya posisinya enaknya ya gak punya dua handphone saya ah ini deh nih 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 ya kan satu screen itu satu viewport ya yang disini ya kan ya nah yang disini loading lazy itu akan nge-load yang dibawah sini jadi di next viewport dia sudah load sudah load yang dua tidak jadi begitu ini mundur kebawah yang yang di viewport ketiga dia sudah load jadi sebelum image itu masuk ke dalam viewport loading lazy itu sudah udah nge-download jadi user gak lihat pas apa kontainernya melar ya apa leal shift leal shift terjadi di luar viewport itu tidak dianggap CLS nah ini penting diingat juga buat yang handroll apa yang nulis sendiri apa pake intersection observer ya jadi pastikan nge-setting apa boundarynya nge-triggernya event nge-triggernya eventnya manggil callback tuh saat boundarynya harus minus jangan pas masuk viewportnya kalau content visibility akan ngaruh gak sih karena kan ada sedikit perbedaan kan antara loading lazy dengan content visibility kan kalau content visibility ini dia gambarnya tetap di-download tapi belum di-render oh jadi ketika sudah mendekati baru di-render ya itu itu apa gitu content visibility CSS content visibility oh ada ya belum pernah pake belum pernah ya nah ini ada CSS namanya content visibility cuman nice ini sedikit apa ya sedikit supportnya juga pasti masih aneh nih supportnya pasti masih pelang-pelang jadi dia menunda proses rendering gambarnya tapi downloadnya tetap gitu kalau si browser sudah idle ya sudah sudah nyantai gitu jadi ini tuh mungkin bisa apa bisa improve total blocking time kali ya mau saya jadi apa browser main threadnya gak sibuk berusaha ngerender kan kalau belum perlu betul jadi semacam virtual apa virtual window virtual window sih apa sih tuh kalau kita ngerender elemen list elemen banyak banget enggak semua di render sekaligus ada tuh apa ya itulah something cuma ini buat image khusus buat image khusus buat image jadi disini dijelaskan kalau dia ngerender seluruh halaman bisa 232 milisekan tapi kalau dia pakai content visibility hanya 30 udah dianggap selesai walaupun di bawahnya itu belum kerender tapi image nya sudah di download gitu nah ini sudah bisa untuk chrome dan edge yang lainnya belum chromium doang ini sih ya lumayan tapi lumayan lah ini kan ini kan apa ya enhancement bukan main feature cuma enhancement betul ya jadi ini mungkin ada sedikit pengaruhnya ke layout shift itu karena apa image nya dia udah tahu nih image nya udah di download otomatis ukurannya dia tahu kan panjang lebarnya dia tahu kan jadi dia sudah mengkalkulasi si apa layout nya tinggal di render aja gitu dan bisa di set juga ukurannya apa namanya mau berapa ininya apa ini viewport nya ya istilahnya apa sih itu jadi ada nah seperti ini size nya oke apa tuh content content in intrinsic sizes coba tuh next in the next section ini in order to realize the potential benefit of content visibility the browser need to apply size containment to ensure that rendering result content do not affect the size element in any way i do yes jadi this mean that the element will layout as if it was empty hmm oh berarti kita kita tetap harus nge-set yaitu tadi size attribute nya width sama height nya tetap harus ada tetap harus ditambahkan di itu ya di image ya oke jadi tadi ada beberapa layer kan untuk menentukan ukuran pertama harus di image element nya sendiri walaupun nanti apa kalau image width sama height attribute di element image kan harus number ya cuma harus angka misalnya 600 x 300 walaupun nanti kan mungkin bukan mungkin tapi pasti menyesuaikan ukuran device kan karena kita bakal nge-style lagi di layer kedua dengan CSS gak mungkin semua ngerender 600 bisa aja 100% 100% itu kan ada kalkulasinya sendiri waktu browser parsing CSS ya ngitung 100% nya dia itu berapa nah jadi itu pertama di image element nya sendiri di markup nya terus di CSS nah terus baru bisa pakai tambahan ini tadi kan konten ya ini sudah jadi kalau dipakai konten visi kembali ke konten visi berarti si browser gak ngerenderin kalau enggak kalau belum mau ditampilin kalau belum nyampe mungkin 2-3 viewport sebelum itu kayak yang tadi dijelasin ya menarik ya oke ya seru abis ini pasti langsung nyoba iya dong langsung coba walaupun sayangnya support nya masih chromium only masih belum terus mau ngomong CSS adalah gini yang penting yang berguna banget nih CSS udah ada aspek rasio kan ada properti aspek rasio betul betul dan itu support nya udah bagus banget cross browser semua ada jadi kalau dalam kasus tertentu kita kan mungkin udah tahu apa rasio ukurannya kan misalnya thumbnail itu selalu square apa berarti 1 banding 1 kan atau berapalah 16 banding 9 jadi kalau dalam kasus yang kita udah tahu rasio image nya ya bisa di setting aja kontenernya pakai CSS udah gak usah gak usah bingung lagi betul kalau dulu harus nambahin padding top dulu pakai hack padding sebelum aspek rasio itu supported sekarang segampang udah aspek rasio jadi 2 16 per 9 terus kalau gpng ya itu sudah support semua browser kan kalau gak salah setelah hari belum deh eh coba ya kenayus ya penasaran iya penasaran kan aku pernah pernah mau pakai itu tapi gak jadi coba apa nih aspek aspek rasio rasio udah udah kecuali kecuali iya iya mah gak usah dipikir ya maksudnya kalau iya mah emang semua yang baru sudah sudah resume ya iya sudah legacy sudah legacy iya 11 loh gak bisa ya tapi ini udah ijo semua sih ya relatif aman lah kalau kita pakenya di elemen image itu sendiri misalnya aspek rasionya dipakai di elemen image sendiri bukan kontainernya pastikan juga pakai objek fit ya CSS property objek fit biar gak gepeng biar gak gepeng waktu ngeresize ya nah ini mempermudah sekali nih kalau kita bermain-main dengan ukuran image yang tidak standar ada yang 16 9 ada yang 4 banding 3 ada yang 1 kali 1 sementara source image nya belum tentu sesuai belum tentu sesuai iya belum tentu sesuai jadi akan sangat berguna untuk apa dipakai terutama untuk ya bikin apa banyak web yang ada hubungannya dengan image yang ukurannya berbeda-beda oke menarik menarik banyak belajar ya kita malam ini true juga ini image doang ya image doang ya nah masalahnya semua semua website ya hampir semua website ada image nya kan itu konten yang sangat gak bisa dihindarin betul apalagi landing page kita harus menghindari pernyataan doang itu karena web itu gak ada yang kata doang semua bagian itu dalam banget padahal image doang padahal tidak ada image doang justru apa image kan salah satu elemen html yang paling tua kan dari tahun 93 lah betul justru sebenarnya sebenarnya thread itu lebih banyak ngomongin Jepaskir padahal elemen utama dari web itu image dan form image dan text video terakhir video baru sekarang-sekarang ini ya baru sekarang-sekarang ini video mulai muncul mulai banyak digunakan untuk landing page juga ada background video dan lain-lain tapi nah boleh tuh kapan-kapan ada episode video oh iya video harus ada video gimana gimana tapi di tahun lalu di bulan Juni kalau gak salah di web almanak di http archive itu ada yang menarik jadi dari 100% pengguna mobile web gitu ya yang membuka aplikasi web lewat mobile 56% itu adalah image hmm ada statistiknya ya menarik ya 44% itu adalah gabungan dari html css dan javascript jadi html css javascript digabungin masih lebih gede image ya karena itu dari size-nya atau dari ya size ya itu itu juga gara-gara halaman yang cuma nampilin satu image ukurannya 4.000 pixel ya itu ada kontribusinya juga tapi karena image ini kompresinya kan tidak se apa ya tidak tidak bisa sekecil text kan html css javascript kan text ya dan font juga ditambah font lagi itu kan text ya jadi kompresinya sangat kecil tapi kalau image kan nggak nggak bisa sekecil itu kalau kecil nanti ngeblur semua jelek kan gitu kan jadi harus apa menyeimbangkan antara masih enak dilihat dengan ukuran yang ramah sama apa ya sama koneksi pengguna gitu ukuran dan strategi lazy loading ya kalau sekarang betul-betul itu jadi penting banget salah satu strategi lazy load itu dia pakai ini loh pakai saat image itu di load dia pakai image yang low resolution yang hitam putih oh iya kalau background image nah ada tuh coba buka linknya kalau pakai cloudinary cloudinary dibuatin langsung terus otomatis dibikinin oh iya ini kan blur hash ya cuma ada tuh coba buka blur hash kalau kita nggak pakai cloudinary yang ngasih langsung bisa pakai ini nih ada library nya hmm blur hash ini cara pakenya gimana ya library install aja oh library terus ukuran-ukurannya semua di oh dibikinin sama dia ya oke seru 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 ya sama cloudinary juga mau saya pakai teknologi jadi blur hash itu ternyata ada algoritmanya ini dibikin berdasarkan algoritma tertentu jadi dia kayak ngambil bagian-bagian yang dominan dia kan harus nge-detect image nya dulu tuh warnanya apa aja bagian mana yang kontrasnya mencolok baru dia bikin apa si blur hash yang di kotak paling kanan itu jadi sebenernya itu ternyata ada algoritmanya cuma ya bisa di interpretasi macem-macem dengan berbagai cara oleh library nah ini salah satu library yang paling populer lah ya cara sederhananya cara sederhananya saya bahas juga kemarin waktu itu gini aja cara sederhananya jadi kita bikin image versi yang lebih kecil misalkan 42x42 terus kita load sebagai CSS atau style background image jadi dia nge-blur distress jangan lupa width sama height nya disesuaikan dengan ukuran image yang kita inginkan ya gitu kalau gak nge-set ukuran nanti gak muncul kan belum ada dimensinya gak muncul kecil banget gitu ada di pojokan doang kan gitu ini adalah gambar gitar yang tadi jadi sebenernya image nya itu tetap ada di belakang jadi begitu image yang benerannya udah muncul dia akan menimpa si blur image tadi itu kalau rajin kalau triknya orang males developer males background nya itu warna abu-abu oh opacity layer apa misalnya opacity layer rgb 255,255 bala koma alphanya 0,1 itu trik favorit bisa on the fly juga ya jadi gak perlu di convert dulu ya kalau ini kan perlu di convert manual kan tapi kalau secara estetis mungkin kalau dari apa kebutuhan produk atau klien itu kan kotak abu-abu doang kotak apa opacity itu kurang menarik jadi kita tetap bisa pakai dua trik tadi entah pakai blur hash atau tadi apa resize jadi kecil dijadiin background image hmm mana contohnya ini gak ada contohnya ya ada di bawah coba ini ternyata ada di GitHub nya mana wah banyak bahasa mana contoh kodenya gak ada ini ada di GitHub nya tuh oh ini di sini juga klik javascript oh javascript oh javascript ini blur hash.js oh dia ada banyak ini ya nah ini ya script nya di load dulu kemudian apa ini ini apa ini apa encode decode get image data as image with on plot promise get image data as image mana dia oh ini encode ya encode promise bukan oh ada yang typescript nya juga malah lebih enak dilihat tuh mirip sih oh iya typescript implementation type mana dia kelewat ini dia npm install kemudian decode 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 ini ini decode nya dari mana decode dari hash nya encode ya encode dulu ya encode kita butuhnya encode nah berarti apa jadi ini bisa auto oke belum nanti sih cara pakaian ntar gue lihat dulu deh iya harus dicoba sih nanti hasil 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 hasilnya hash hasilnya base 64 hash gitu oh ini kan hasilnya kan jadi bisa inline oh iya bener kalau ini jadi berubah dia oh keren sekali konsepnya jadi inline ya iya iya base 64 gitu buat inline source iya dipotong abis itu kan supaya dia jadi mengecil ya belajar lagi nih hari ini kan cuma kalau misalnya only 20 and 30 charters ini kan mungkin terlalu ribet ya kalau gue sih kadang cari aja base 64 converter maksudnya kalau cuma 1-2 gambar kan gak worth it juga kan nih apa kurang worth it buat buat konfigur satu setup sendiri ya ya ketengan aja di convert ke base 64 kalau static page iya tapi kalau kalau dynamic gede banget kan gak bisa ya oh iya tergantung situasi jadi kalau udah besar baru dipikir bikin gini kalau cuma buat 1-2 1-2 tempat di 1 static page yang gak usah buat apa gak usah buat apa manual aja tapi kan yang penting kita tahu dulu betul senjatanya banyak nih tinggal pilih senjata yang mana ini di wordpress ada gak nih pluginnya pasti ada lah yakin ini php oh udah ada php harusnya ya pasti udah ada yang bikin plugin sendiri based on udah ada pasti khas kayaknya penggunaan PHP paling besar itu dari wordpress ekosistem deh yang zaman sekarang maksudnya iya dong bisa jadi Laravel juga oh iya atau pengguna itu mungkin yang jangan kedengarkan yang pakai z-framebook kan itu enterprise enterprise itu kan guilty banget ya itu iya z-framebook udah gak kedengeran tapi ya yang pakai ya banyak ya oke oke ada lagi yang mau dibahas kita sudah 1 jam enggak ada pas ya bisa pas abis beneran loh url nya iya oke Ivan ada lagi wajangan wajangan terakhir sebelum wajangan penutup bukan wajangan apa kalau mau tips nampilin image pakailah image sesuai ukuran jangan lupa kasih image height dan attribute dan lazy load semua image di bawah viewport below the fold above the fold preload secepat mungkin supaya LCP nya bagus dan pakai image height dan attribute height dan width supaya tidak terjadi CLS itu oh iya jadi ingat pakai alt tag sebisa mungkin kalau kalau kita bisa pakai alt tag untuk aksesibilitas jadi kalau misalnya user yang pakai oh iya naruh ke SEO juga jadi kalau user yang pakai screen reader misalnya yang tunanetra atau low vision itu bisa dinarit itu gambar apa nah berguna juga untuk SEO kalau user cari ngetik gambar tertentu sesuai keywordnya itu bisa masuk cuma yang harus dihindari tapi jangan kalau misalnya image nya user generated atau kita emang gak bisa apa itu dynamic ya gak bisa ngasih alt tag yang bermakna jangan nulis alt tag asal-asalan karena justru apa bakal merusak experience buat tadi screen reader user bisa pakai mesin bisa pakai bisa pakai chat GPT chat GPT untuk analisis stable diffusion iya bisa tapi jangan kalau asal-asalan nanti ngerusak SEO juga kan kalau kontennya ngaco betul nah kalau itu kalau misalnya kita gak bisa ngasih alt text yang bermakna alt attribute nya jangan dihilangin jadi best practice nya itu tetap pakai alt tapi sama dengan empty string jadi harus empty string kosong gitu oke itu udah minimal banget ya udah karena kalau enggak screen reader user screen reader itu kalau enggak ada alt nya dia bakal kayak ngebaca something like no image kan mengganggu ya jadi lebih baik alt nya string kosong itu bakal di skip betul dan juga mungkin akan berguna ketika image nya broken misalkan image nya pindah kita lupa itu alt nya yang muncul kan muncul iya jadi itu jadi kalau image itu kalau di mobile kasih kalau memang dia butuhnya ya constraint nya ya pasti pasin jangan sampai overflow paling sering image itu ngedorong container itu nah itu kebantu kalau kalau kita pakai CSS reset apapun itu udah kebantu sih biasanya ada max width nya CSS image itu max width nya 100% tapi kalau kita enggak pakai itu ya atau apapun itu ya pastikan bahwa ada max width 100% ya biar enggak melar oke oke kalau gitu tadi adalah kesimpulan dari apa yang kita omongin dari awal sampai sampai penghujung acara jangan lupa topik atau tautan dan pertanyaan menarik bisa dilayangkan ke bit.ly slash ngobrolin web mungkin untuk malam ini sekian dulu kita jumpa lagi di episode berikutnya selasa depan selasa depan dengan topik yang berbeda jadi untuk malam ini udahan dulu selamat malam selamat istirahat sampai jumpa di episode berikutnya dadah bye-bye nah sudah ada kan selamat menikmati selamat menikmati